inilah cara potong rambut moha jambul lancip yang sangat mudah bersama Cak Nur berberetukang pangkas rambut kampung yang sedang viral dari Malang Jawa Timur insyaallah pemula yang belajar disini pasti cepat bisa berkah solawat yang kita baca dan dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah s.a.w karena baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w pas potong rambut itu dimulainya selalu dari samping sebelah kanan terlebih dahulu maka kita mengikuti biar kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau kanjeng Nabi Muhammad s.a.w alas kriper nomor dua tuas tutup ya teman-teman ya kemudian samping sebelah kiri sama masih dengan alas kriper nomor dua tuas tutup kita kita potong tiga jari sampai di atas telinga ya di atas telinga tiga jari kemudian area bagian belakang cara motongnya seperti ini ayunkan saja mesin kriper kita nah gampang sekali ya teman-teman ya kita lanjutkan pakai alas kriper nomor satu tuasnya tutup dan buka teman-teman tuas tutup ini tempelkan ujung alas kriper kita di area yang kita potong nah seperti ini cukup satu jari di area bawah rambut ya kemudian kita buka tuasnya untuk menghilangkan garis atau membuat gradasi kalau garis hilang itu namanya gradasinya sudah jadi ya teman-teman ya kita tutup lagi tuasnya kita potong area bagian bawah dengan langkah yang sama dengan langkah yang sangat mudah kemudian kita buka tuasnya posisi mesin kriper kita ndanga alias ujung alas kriper nggak nempel di kulit ya teman-teman ya nggak nempel di kulit ujung alas kripernya kemudian di samping kanan dengan langkah yang sama dengan langkah yang sangat mudah juga dan sangat boleh ditiru tujuan dan poin dari video-video video di channel ini yaitu bagaimana sebuah video tutorial potong rambut bisa diserap dengan baik oleh para pemula atau orang-orang yang sama sekali belum bisa motong rambut di sini bisa belajar potong rambut dengan sangat mudah itu tujuan kami teman-teman ya mohon doanya biar kami diberikan keberkahan waktu biar bisa terus berbagi pengalaman ya berbagi pengalaman kepada sahabat semuanya yang kami harapkan semoga ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan semoga semuanya yang belajar dan ada keinginan untuk buka usaha pangkas rambut semoga diberikan oleh Allah segera bisa buka usaha pangkas rambut dengan izin Allah kemudian kita bahas air rambut bagian atas karena area bagian bawah sudah selesai dan gradasi sudah terbentuk sudah jadi gradasinya maka kita akan menyambungkan antara rambut bawah dengan rambut atas ya mohon-mohon ya kita connecting maka kita perlu menyemprotkan sedikit air agar rambut pelanggan kita bisa kita sisir dengan baik kita cari belahan rambutnya karena kali ini modelnya adalah model jambul maka semua saya arahkan ke tengah untuk rambut bagian atas yang samping kita arahkan ke bawah nah seperti ini kita lanjutkan dengan Clipper Overcomb kita pakai mesin Clipper tanpa alas tuas tutup atau nol Clipper kemudian kita sisir rambut dari bawah kita potong rambut yang keluar dari sisir nah perhatikan kemiringan sisir saya teman-teman sangat mudah sekali jika teman-teman teman-teman mengikuti step langkah-langkah yang ada di video ini maka teman-teman dengan durasi 10-15 menit Insyaallah sudah bisa menyelesaikan potongan rambut mohak lancip seperti ini ya teman-teman ya jangan lupa sebelum motong selalu konfirmasi tanyakan dengan baik kepada pelanggan kita mau dipotong teman-teman apa itu selalu kita tanyakan ya teman-teman ya ini yang saya pakai mesin Clipper Gimmy km2600 ya teman-teman ya Gimmy 2600 ini enteng jadi kalau dipakai Overcomb itu enak kemudian suaranya juga berisik ya teman-teman ya dan kita sudah paham sudah sama-sama paham ya teman-teman kalau Clipper yang non kabel atau yang cordless atau Clipper yang cas-casan itu ya semuanya berisik teman-teman semuanya berisik ya kalau yang nggak berisik itu yang Clipper pakai kabel perhatikan cara saya mengambil rambut ya Nah seperti ini ini kita cara ngurangi rambut bagian belakang itu seperti ini teman-teman sudah berbagai macam cara mode memotong rambut belakang saya coba cara ini yang paling penak paling mudah ya dan langsung rata nah teman-teman tinggal ngikuti saja seperti yang kita lihat bersama-sama ini terima kasih kepada sahabat Cak Nur Barber semuanya yang sudah berbagi rezeki dengan saya yaitu dengan cara membeli alat-alat barber di tempat saya Jazakumullah Hirankathiroh semoga semuanya dibalas oleh Allah dengan rezeki yang banyak halal dan merokah dan saya doakan semoga alat-alatnya awet manfaat dan barokah akhir-akhir ini banyak ya sahabat teman-teman yang WA saya katanya beli alat A yang dikirim alat B kemudian ada juga yang WA ke saya pas tanya-tanya alat saya kirim fotonya kemudian eh bertanya lagi Cak ini yang dikirim sesuai dengan foto ya ya mesti Ailur sesuai dengan foto ya makanya kalau mau tanya alat itu saya sarankan WA jangan di kolom komentar ya teman-teman ya harga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya teman-teman ya jadi kalau saya jawabnya harga di kolom komentar itu kadang nggak enak nanti dibaca orang setahun lagi loh di YouTube kok harganya segitu sekarang kok segini ya kan nggak enak ya teman-teman ya kalau masalah harga dan alat langsung WA saja yang butuh alat dan pingin belanja ke tempat saya bisa langsung WA ya teman-teman ya itu nomornya di pojok atas itu itu chat WA khusus ya teman-teman ya nggak usah nilpon chat saja agar waktu anda efektif dan waktu saya juga efektif kita mengurangi rambut atas kita buat yang tengah itu lebih panjang ya teman-teman ya untuk model jambul jambul kayak gini nah tinggal kita coba kalau sudah bisa jambul ada yang terlalu panjang kita potong nah ini kita ngecek namanya sudah lurus apa ada yang masih kurang lempeng ya kita cek-cek saja Alhamdulillah sudah cukup ya untuk area rambut bagian atas maka kita buat finishing atau kita merapikan rambut paling pinggir dari customer kita atau kita buat outline yang ya maaf tadi keliru dengan menggunakan trimmer semoga sahabat semuanya yang nonton video ini yang belum punya trimmer semoga dimudahkan oleh Allah segera punya trimmer ya sehingga memudahkan pekerjaan sahabat semuanya dan mempercepat juga serta lebih aman dan lebih nyaman untuk para pelanggan kita dalam artian kalau teman-teman teman-teman masih belajar pakai razor atau silet setelah di trimmer gini terus di razor monggo teman-teman ya itu lebih mudah ya lebih mudah untuk berajar nge razor ya ya walaupun enggak pakai razor saya kalau motong kayak gini ya sudah cukup pakai trimmer to ini saya enggak pakai razor dan hasil potong trimmer tidak sama seperti razor ya teman-teman ya tidak sama tapi kalau kita lihat dari jarak 1 meter ya sudah cukup sangat rapi sangat rapi nah Hai terima kasih sahabat semuanya yang sudah berkenan nonton video ini yang sudah klik tombol jempol ya yang belum monggo yang mau jika dirasa video ini bermanfaat bisa di like ya teman-teman ya dan bisa juga di-share agar lebih banyak lagi orang-orang yang merasakan manfaat dari video-video di channel ini terima kasih semuanya yang sudah subscribe like and share dan komen terima kasih maaf 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 wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh some Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya